untuk Anda yang merasa takut dengan kata pesugihan tolong simaklah video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan makna dari kata pesugihan yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya ya banyak sekali memang ya orang-orang yang sebenarnya itu salah kaprah tentang makna dari pesugihan ya itu tidak apa-apa karena memang mereka itu belum tahu dan tidak tahu nah saya harap dengan adanya video ini mereka termasuk juga Anda menjadi tahu makna dari apa itu pesugihan ya kata pesugihan sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata sukih yang memiliki arti kaya dan pesugihan itu sendiri memiliki arti yang menjadikan dia itu kaya saya ulangi ya pesugihan itu memiliki makna menjadikan kaya nah saya memberikan contoh kecil ya tolong didengarkan dan Anda fahami dengan baik ada seorang juragan beras ada seorang juragan beras memiliki gudang beras yang sangat besar stok berasnya itu yang melimpah untuk dijual nah disini kita tahu bahwa juragan beras ini itu pekerjaannya adalah menjual beras menyetorkan kepada bulog dan bakul-bakul beras yang lainnya dimana dagangannya itu yang berupa beras inilah yang menjadikan dia itu kaya lalu apakah beras yang menjadikan kaya ini disebut dengan pesugihan lalu saya contohkan lagi ya ada seorang pemilih benda antik ya dimana benda antik ini sangatlah kuno peninggalan dari kakek buyutnya terdahulu lalu datanglah seorang kolektor barang antik yang ingin sekali memiliki barang antik tersebut dan kolektor ini membelinya dengan harga yang fantastis misalkan 5 miliar lah nah dengan uang segitu menjadikan pemilik benda antik tadi kaya mendadak lalu apakah ini juga termasuk dalam kategori pesugihan nah jawaban saya adalah iya saya ulangi kedua contoh tersebut itu termasuk juga pesugihan itu adalah pesugihan yang sebenarnya cara menjadikan dirinya kaya melalui sumber yang jelas dan masuk akal ya karena dalam dunia spiritual itu dikenal dengan dua jenis pesugihan pesugihan hitam dan pesugihan putih dimana pesugihan hitam pastilah anda sudah mengetahui cara menjadikan seseorang kaya dengan cara instan dengan sumber kekayaan yang tidak jelas dari mana asalnya tiba-tiba ada uang dalam sebuah wadah dan dengan syarat harus memberikan tumbal lalu untuk pesugihan putih itu adalah cara menjadikan kaya melalui sumber yang sebenarnya dimana anda diwajibkan untuk bekerja keras untuk memperoleh kekayaan dan ini sama seperti dengan kedua contoh tadi sumber kekayaan atau uang yang akan anda dapatkan itu jelas dan inilah pesugihan yang sebenarnya pesugihan putih nah semoga bermanfaat untuk anda semua nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan buat saudaraku semua semoga bisa memberikan gambaran untuk anda semua nah jika ada yang ingin ditanyakan monggo silahkan anda langsung whatsapp ke nomor yang sudah ada di deskripsi video ini monggo silahkan dan jangan lupa anda untuk subscribe channel ini abahromtoni karena akan ada ya banyak sekali video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan nah terima kasih akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf saya baharomtoni terima kasih sudah menonton video ini sampai habis wa'alaul mu'afiki lakwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Amin Allah ya Rahim ya Rahim